Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya adik-adik Nah kali ini kita akan membahas materi mengenai penyimpangan semuh hukum mendel Nah mengenai kriptomeri ya, karena penyimpangan semuh hukum mendel itu ada banyak kali Nah kali ini kita membahas mengenai kriptomeri Apa sih kriptomeri? Nah ini dia, kriptomeri ini merupakan keadaan dimana gen dominan yang bukan alelnya Seolah-olah tersembunyi jika berdiri sendiri Dan pengaruhnya baru tampak jika gen-gen dominan muncul bersamaan Jadi meskipun dia dominan, ada dua gen Kalau hanya berdiri sendiri, itu pengaruhnya tidak kelihatan ya adik-adik Nah begitu gen dominan ini dua-duanya muncul bersamaan baru pengaruhnya akan tampak Nah ini ditemukan pada bunga linaria marokana Nah kita lanjutkan bagaimana persisnya pada bunga linaria Nah ini dia, bunga linaria itu memiliki warna merah, ungu, dan putih adik-adik ya disini Nah pembentukan warna merah, ungu, putih Nah ditentukan oleh pigment, ada yang disebut dengan pigment anthocyanin Serta ada gen nanti yang pengendali pH Nah disini gen yang membentuk pigment anthocyanin bersifat dominan Sedangkan gen penentu pH basah bersifat dominan terhadap pH asam Jadi yang dominan adalah gen yang membentuk pigment Serta untuk gen yang pH basah Kalau pH penentu untuk yang asam ini dia bersifat resesif ya Yang basah yang bersifat dominan Nah kita lihat apa yang terjadi Jika Oke disini ditemukan gen untuk yang A besar Nah makanya warna fenotif nanti adalah warna merah Karena dia disini memiliki anthocyanin dan pH-nya asam Karena B kecil ya Kalau dia B besar, ini penentu untuk pH basah Nah ada pigment, A ini pigment untuk warna merah Oke tapi ketika dia ada anthocyanin Ini menunjukkan warna ungu Pada kondisi pH-nya basah pH basah ini B besar adik-adik ya Nah kalau seperti ini Gen A-nya tidak resesif Berarti menunjukkan warna putih Dan disini mengapa warna putih Karena juga dia tidak punya anthocyanin dan pH-nya disini basah Tidak punya anthocyanin Makanya A kecil ya Kalau A besar dia punya pigment anthocyanin Nah disini A kecil, A kecil, B kecil, B kecil Sudah jelas tidak punya pigment anthocyanin dan pH-nya asam Sekali lagi, A besar dia berarti menunjukkan bahwa memiliki pigment anthocyanin Untuk menunjukkan warna tadi ya adik-adik ya Dan B besar untuk gen yang pH basah Oke pengendali sehingga pH basah Sekarang kita lihat contohnya Contoh soalnya seperti ini Jika disilangkan bunga linaria warna merah Oke Mengapa merah? Karena tadi ini tidak ada Dia berada pada kondisi pH-nya asam ya ini Dengan bunga warna putih Meskipun dia disini berada pada pH yang basah Tapi tidak ada anthocyanin ya adik-adik Ini A kecil, A kecil warna putih Nah jika terjadi kriptomeri Tentukan penotif F2-nya Nah kita lihat persilangannya Seperti ini Parentalnya B1 A besar, A besar, B kecil, B kecil Menunjukkan warna merah tadi Disilangkan dengan induk yang resesif putih A kecil, A kecil, B besar, B besar Kita cari tahu dulu gametnya Hanya ada A besar, B kecil Karena alelnya semua homozygote Ini juga A kecil, B besar Hasilnya F1 adalah Warna ungu A besar, A kecil, B besar, B kecil 100% ungu Nah jika F1 Disilangkan dengan sesamanya Ini Oke ungu A besar, A kecil, B besar, B kecil Disilangkan samanya Ini gametnya Kita cari tahu dulu Nah sama seperti Persilangan di hibrid Nah hasilnya seperti ini Untuk hasilnya A besar, A besar, B besar, B besar Ini berarti Dia punya pigment antosianin Dan bersifat basah Berarti warnanya Ungu adik-adik ya Nah ini juga ungu Ini juga ungu Kalau ini juga ungu Aduh Ini ungu Ini juga ungu Ini tidak punya Dia berada pada Pigment Berarti hanya merah adik-adik ya Ini Gennya adalah pH asam Ini ungu Ini merah Oke Ini ungu Ini juga ungu Ini putih adik-adik ya Karena tidak ada A besar Tidak ada pigment antosianin Sini putih Ini juga putih Sejauh tidak ada A besar Dia akan putih Ini juga putih Ini putih Ini Meskipun ada antosianin Tapi pH-nya sini Asam Berarti dia Merah Ini Ungu Jadi ada berapa uang ungu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Oke adik-adik Sembilan ungu Oke Ungu ada sembilan Ini sudah benar Kemudian yang merah Satu Dua Tiga Oke Merah ada tiga Putihnya ada Satu Dua Tiga Empat Tiga Tambah satu Ini putih Jadi perbandingannya Ungu Banding Merah Banding Putih Adalah Sembilan Banding Tiga Banding Empat Nah Sekali lagi Kalau Kalian harus Mahir menggunakan Seperti ini Sehingga Tidak perlu Melakukan Identifikasi Dengan menggunakan Papan seperti ini Adik-adik Ini agak Sedikit lama Nah Kalau kalian sudah Mahir menggunakan Seperti ini Ini bisa A besar Bisa A kecil Ini juga bisa B besar B kecil Yang jelas Yang punya A besar B besar Ini ada Sembilan Ini Biasanya Ini sudah rumus Sembilan Banding Tiga Banding Tiga Banding Satu Nah Disini Baru kalian harus Paham Kalau ada A besar B besar Dia menjadi Ungu Berarti Ungu Ada Sembilan Kalau hanya Ada A besarnya Saja Satu Itu warna Merah Kalau pada Kriptomeri Nah Ini juga Kalau hanya Ada B Saja Di depan Itu pasti Putih Begitu juga Dengan ini Sehingga Kalian tidak Perlu Lama Atau Repot Mengerjakan Seperti ini Cukup Dengan Rumusan Seperti ini Oke Sehingga Hasilnya Nanti Ungu Banding Merah Banding Putih Adalah Sebanyak Sembilan Banding Tiga Banding Empat Oke Itu Mengenai Kriptomeri Semoga Kalian Paham Kalau Masih ada Pertanyaan Silahkan Kalian tuliskan Pada Kolom Komentar Adik-adik Tetap Semangat Salam Salam Tidak Selamat Sampai 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 Sampai